Menyambut Ramadhan dengan ilmu Jika kita menyambut seseorang, menyambut sesuatu yang mengembirakan, tentulah akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga seseorang yang akan menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Nabi SAW bersabda, Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim, neraka, ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan seribu bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis Riwayat, Ahmad. Kaum muslimin pun diperintahkan menyambut bulan Ramadhan dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Ketika bulan Ramadhan datang, akan ada seruan dan panggilan kepada kaum muslimin agar menyambut Ramadhan dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan dibukalah pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Berseru seorang penyeru, Wahai orang yang ingin kebaikan lakukanlah. Wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah. Dan bagi Allah, membebaskan sejumlah orang dari neraka. Hal itu terjadi pada setiap malam. Hadis Riwayat, Tirmidzi. Menyambut Ramadhan dengan ilmu. Cara terbaik untuk menyambut Ramadhan adalah dengan ilmu yaitu belajar hal terkait dengan Ramadhan. Mulai dari keutamaan, Hukum-hukum dan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Jika ingin beramal dan berkata harus dengan ilmu. Mari bersemangat belajar dan mempelajari hal-hal terkait Ramadhan karena sebentar lagi akan menghampiri kita. Kita hadiri majelis ilmu, membaca buku dan berdiskusi yang bermanfaat. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan. Abu Bakar Al-Warak Al-Balhi berkata, Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam tanaman. Bulan Syaban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Dan bulan Ramadhan adalah bulan untuk memanennya. Beliau juga berkata, Rajab bagaikan angin, Syaban bagaikan mendung, Dan Ramadhan bagaikan hujan. Lataiful Marif Halaman, 121.